Jadi, kita rapi dia benar-benar mohon amat Nabi mohon amat itu berasal melalui siapa? Melalui? Melalui malaikat Malaikat siapa? Malaikat siber Malaikat siber itu notabene adalah tugasnya mereka penyampai apa? Penyampai wahyu Tentu saja apa yang disampaikan mereka siber datangnya dari? Dari Allah Nah ini kelasnya responsifnya tepat sekali Tepat sekali Jadi, jaga terus ya Seperti ini kalau saya yakin guru-guru kalian Pasti akan senang dengan pas kalian Kalau ada responsif itu seperti Allah Jadi, Malaikat siber itu tidak ranya Tentunya apa yang disampaikan Malaikat siber Datangnya dari Allah Sejatinya Al-Quran Sebagai turunnya juga mimpulan Ramadhan juga Ya, layak terupada Al-Quran itu proses turunnya Secara sekit demi sekit Disampaikan oleh Allah melalui Malaikat siber Setelah itu sampai kepada Rasulullah Tidak langsung jadi banyak begitu enggak Yang turun lima ayat dulu Surat Al-Arab Yang berbunyi Nah, disini perintah yang pertama Bajarlah Kalau kita pengen cerdas kita harus banyak membaca Terutama Al-Quran Kalau Al-Quran kita baca Arab Maksudnya memang ada pahilannya Namun kalau enggak tahu artinya Nanti kita kurang enak Oleh karena itu kalau kita Mempelajari Al-Quran Dia berserta artinya Karena kita ini Jujur saja Orang Indonesia enggak Semua paham Keasaan Keasaan Oleh karena itu kita Belajari Bahkan ya Al-Quran itu adalah Suatu benda yang Sangat miripel Di dunia ini Karena Kemirai Keluar Mirai Keluar Artinya keajaiban Karena keajaiban Karena terlalu banyak orang Masuk Masuk Ispan Jadi Tadi Malaikah Cibir menurunkan Al-Quran Sedikit-sedikit kepada Nabi Muhammad Nabi Muhammad itu adalah Ternyata Seorang yang unis Apa itu seorang yang unis Ya betul Tidak bisa baca Tulis Orang yang tidak bisa Baca tulis Bayangkan Menerima Al-Quran yang Berapa 30 Juz Ayatnya Demangnya berapa Sebelumnya itu Namun kok bisa Sampai Dirasakan Sampai saat ini Demangkan saat ini Karena banyak orang-orang Kak Banyak orang-orang Kak Itu memahami Al-Quran Itu karangannya Nabi Muhammad Namun Terbantakan oleh Allah membuat Nabi Muhammad Dari seorang Ya Bumiliki Bisa tajat tulis Berarti Itu bukanlah karang Nabi Muhammad Dengan Berapa Keajaiban Al-Quran Tersebut Itu Sudah mencakup Banyak hal yang akan Terjadi di dunia ini Bersifat Futuristik Maksudnya Bersifat Masa depan Al-Quran itu Sebagaimana Satu tahun pelajar Penciptaan manusia Dari sekumpal Gara Selain itu Di sekumpal Daging Dikuatkan dengan tulang Berluan Dibungkus lagi Semuanya Sudah jelas Dalam Al-Quran Sedangkan ilmu Embryo Itu baru Beberapa Dibungkus lagi Setelah Dibungkus lagi Orang-orang Sains Yang belajar Sungguh-sungguh Ketika Membelajari Al-Quran Langsung Masuk Islam Tanpa Bataan Sedikit Tanpa Mengenai Sedikit Langsung Masuk Bahkan Menurut survei Pada tahun Covid Tahun 2019 Itu Di dalam Sebuah survei Tentang Perkembangan Sebuah Religion Atau Agama Pada tahun Covid Tersebut Average Atau Rata-ratanya More than Several Perkembangan Perkembangan Islam In Every Single Lace Jadi Lebih Dari 70.000 Orang Rata-ratanya Itu Masuk Islam Setiap Tahun Dari Beberapa Negara Bukan Ini Hal Sangat Luar Biasa Banyak Orang Tau Keajaiban Al-Quran Dan Itu Bukan Karangan Nabi Karena Nabi Seorang Lumi Selah Itu Dibukalah Orang Yang Kepo Dengan Al-Quran Dibuka Dibuka Dari Yang Depan Al-Quran Selah Al-Quran Dibukalah Surat Dibukanya Ini Al-Quran Al-Quran Ini Sebuah Kitab Yang Larui Bati Apat Tidak Teraguan Di Dalam Awalnya Orang Orang Itu Sejatinya Menjalankan Adama Adama Itu Masih Ada Rasa Ragu Betul Saking Ragunya Ketika Menemui Rasa Ragu Tidak Percaya Akan Adini Tuhan Akhirnya Malah Belajar Agama Jadi Ateris Itu Belajar Agama Di Luar Akan Islam Namun Ketika Membuka Al-Quran Di Ayat Awal-awal Al-Quran Ini Buka Dengan Al-Quran Ini Kitab Yang Beraguan Di Selain Ayat Berikutnya Dibunyus Berapa Al-Ladi Nabi Minuh Goy Kita Diberintah Beriman Kepada Hal Yang Lohi Karena Allah Itu Wujudnya Pahala Pahala Kita Yang Kita Tunggu 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 Juga Berwujud Ke Goy Jadi Kita Beriman Pada Melian Goy Seperti Yang Kita Sampai Namun Beriman Pada Melian Goy Itu Sulit Dilakukan Oleh Orang Yang Belum Tersentuh Hidrat Sebagai Seorang Atheis Seorang Yang Tidak Berdaya Agama Itu Sempat Karena Di Kanada Gila Dan Di Jerman Ustaz Ustaz Da'wah Itu Turun Jalan Setelah Itu Ada Seorang Atheis Menemui Satu Ustaz Tersebut Dan Berkata Saya Tidak Percaya Apa Yang Tidak Dapat Saya Lihat Begitu Langsung Ustaz Tenggit Senyum Dan Membalas Dengan Muda Saja Apakah Anda Melihat Kota Anda Begitu Langsung Sang Atheis Tadi Bingung Misalnya Misalnya Contoh Ini Ada Di bawah Hp Semua Hp Ini Tentang Tidak Lihat Yang Buat Itu Siap Arang Lihat Tapi Percaya Tidak Ada Yang Buat Percaya Sama Hp Manusia Ini Ada Bahkan Manusia Ini Kompleks Meskipun Hp Ada Pemograman Ada Desain Kalau Hp Itu Luka Apakah Hp Itu Bisa Semun Sendiri Tidak Kalau Manusia Bidah Lecer Apa Pantah Itu Bisa Semua Sendiri Karena Ciptaan Ini Adalah Ciptaan Yang Sangat Miracle Kasi Misalnya Salah Satu Tempat Saja Karena Dalam Surat Ayat 4 Itu Seperti Tidak 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 Misalnya Aja Ini Maksudnya Tidak Pakai Alas Kaki Ini Misalnya Setiap Hari Tidak Pakai Terus Jelat Jelat Kemana 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 Nanti Tubuh Alas Kaki Telapak Kakinya Beradaptasi Menjadi Tebal Sering Biasa Sering Disebut Apa Bukan Kakinya Maksudnya Kakinya Beradaptasi Menjadi Tebal Itulah Bukti Keajaiban Atau Miracle Ciptaan Allah Seperti Itu Itulah Keranya Ciptaan Makanya Keranya Orang Yang Konverting Ketika Mengetahui Indahnya Islam Bahkan Kalau Huruf Arab Itu Dari Kanan Kekiri Kalau Huruf Biasanya Kita Dari Kiri Kekiri Kalau Huruf Al-Quran Dari Kanan Ke Banyak Orang Ketika Kekor Dengan Al-Quran Bukanya Juga Dari Kiri Kanan Namun Ketika Dibuka Dari Kiri Kiri Kanan Ayat Pertama Surat Al-Iqlas Berbunyi 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 Katakanlah Orang Itu Hanya Satu Sedangkan Di dunia Yang Adama Yang Dapat Dikatakan Bukanya Itu Banyak Ada Yang Trinitas Kalau Nasrat Itu Trinitas Tiga Terus Yang Lain Banyak Namun Tuhan Yang Satu Hanya Di Islam Yaitu Allah Subhanallah Bahkan Al-Quran Itu Merekonya Apa Al-Quran Itu Dinafalkan Oleh Banyak Orang Al-Quran Menjadi Satu-satunya Benda Kalau Dikatakan Benda Sastra Namun Kalau Dikatakan Benda Sastra Adalah Satu-satunya Benda Sastra Yang Tidak Berubah Isinya Sampai Al-Quran Nanti Karena Al-Quran Itu Terlaki Dibakar Oleh Jutaan Orang Bahkan Melusur Terakhir Lebih Dari 200 Juta Orang Telah Mengapel Al-Quran Dari Berbagai Masyarakat Teman-teman Pernah Dengan Negara Negara Yang Dulunya Komunis Sekarang Kecahan Negara Tersebut Akhir Semuanya Mendominasi Al-Humlah Islam Di Rusia Atau Uni Soviet Itu Kan Kecahannya Ada Uzbekistan Terus Ada Jenya Semuanya Itu Ternyata Mendominasi Mayabitas Musuh Sedangkan Rusia Sendiripun Berbedanya Siapa Putin Itu pun Juga Pro-Islam Putin Menyatakan Islam Tidak Pernah Membuat Masalah Seperti Yang Di Keluarga Negara Barat Seperti US United State Of Amerika Di Amerika Pun Benua Amerika Itu Banyak Perkendangan Islam Sangat Besar Bahkan Salah Satu Art Beberapa Art Istolio Sudah Masuk Islam Ada Yang Baru Berlasi Islam Pada Saat Ini Tau William Smith William William Smith Kalau Di London Union Kingdom Ada Yang Sudah Masuk Islam Justru Mana Pertingginya Tau Prince William Prince William Itu Kerajaan Union Dan Kingdom Itu Sudah Masuk Islam Beberapa Artis Hollywood Yang Kita Sering Nonton Bibli Book Ternyata Itu Banyak Yang Belajar Al-Quran Di Bulan Ramadhan Ini Bahkan Ada yang Mau Benar-benar Masuk Islam Sedangkan Kita Yang Sudah Ber Islam Sejak Dulu Nah Ini Ber Bagaimana Karena Orang Orang Yang Baru Belajar Islam Baru Mengenai Islam Itu Mereka Mereka Belajar Betul Betul Kalau Kita Berjati Kalau Saya Sendiri Juga Sama Waktu Kecil Itu Tidak Langsung Menghapal Al-Quran Namun Ketika Orang Orang Itu Baru Masuk Islam Seakan Mereka Rebon Rebon Terlahir Mereka Langsung Belajar Dan Menghapal Al-Quran Ada Sudah Suka Al-Quran Saya Resul-sunya Sudah Alhamdulillah Entah Berapa Surat Intinya Kita Jangan Kalah Dengan Orang Yang Baru Saja Masuk Islam B Cas Di Ab Trading D Bus Al-Quran D Bus Kera S甚 D Bus D Bus Da D Bus D Bus Suka D Bus John D trigger